Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Kali ini di TVRI Bengkulu dalam acara Mutera Kalbu TVRI Bengkulu dan tema kita kali ini yaitu mengenai ciri-ciri orang munafik dan bersama dengan Ustazah Yusnelma yang akan tentunya berbincang dan juga berkaji bersama kita mengenai tema kita di sore hari ini Baik dan juga sore hari ini telah hadir untuk ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Rumfila Surabaya Selamat pagi, ibu-ibu Sehat semuanya? Selamat pagi Alhamdulillah Baik ya, nah kita akan langsung masuk ke tausia singkat terlebih dahulu Nanti akan kita berikan berkutunya kepada ibu-ibu yang telah hadir disini untuk memberikan pertanyaannya kepada Ustazah Yusnelma Disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, alhamdulillah, wa kafa Wa salatu wassalamu ana rasulillahil mustafa, wa ana alihi wa ashabihi wa anwafa Alhamdulillah, alhamdulillahiladzi hadana lihada, wa makunna linahtadi alaula an hadana Allah Ashadu an la ilaha illallah wa hadahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alhamdulillah, al-mausufu bi sifat al-kamali wal-jamali wal-jalali, al-ma'rufu bi mazidil in'ami wal-ifdoli, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, fi kulli ahwalin wa ni'amin Ashadu an la ilaha illallah wa hadahu la syarikalah Assalatu wassalamu ala nuril anwar, wa sirril asrar, wa miftahi babil yasar, muhammadin ibn abdillahi al-mukhtar, wa ala alihi al-adhar Muhammad sallallahu alaihi wassalam Allahumma salli wassalim, wa barik ala Sayyidina Muhammad Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan para kru TVRI serta hadirin yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memantapkan hati kita untuk terus belajar, menimba ilmu, untuk mengasah hati dan pikiran kita serta untuk menambah ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin Banyak nikmat yang patut kita syuri ya, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Nikmat iman, nikmat islam, dan nikmat kesan, berbuat baik ya Dengan nikmat yang Allah berikan ini, patut untuk kita syukuri terus menerus Yang tidak henti-hentinya ya, yang kita diberi nikmat aman terutamanya ya Jauh di sana, di negeri yang apa, di timur tengah itu yang hilang dari rasa aman saudara-saudara kita di Palestina Itu patut untuk kita syukuri sekali karena kita diberi keamanan, aman untuk beribadah, aman untuk melakukan aktivitas sehari-hari Baik ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, serta pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tema kita sore ini berat ya sebenarnya kak Fahmi ya, temanya yaitu ciri-ciri orang munafik Ini sebenarnya apa ya, kita sama-sama belajar ibu ya, untuk mengingat diri kita kembali Untuk fazakir kata Allah subhanahu wa ta'ala Fazakir fa'in zikro tanfa'ul mu'minin Jadi saling mengingatkanlah dalam kebaikan karena orang-orang mu'minin itu perlu untuk selalu diingatkan di nasih hati gitu Ini temanya berat sekali, jadi kita sama-sama untuk mengingat kembali diri kita sejauh mana kita bisa menghindari sifat munafik atau sifat nifak Baik ibu-ibu semua dan pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Mari kita sama-sama memahami kembali apa itu arti munafik ya Munafik ini merupakan isim fa'il dari fi'il kata kerjanya Nafako yunafiku nifakon Yang artinya tidak sesuai atau berlawanan Dia akar kerjanya dari akar kata nafiko Yang maknanya yaitu salah satu lubang tikus Kenapa disebut lubang tikus? Karena lubang tikus itu tikus kalau dia misalnya cari lubang Dia kan ketika ditangkap dia lari ke lubang sini terus pergi ke lubang lain kan Nah seperti itulah analoginya seperti itu Orang munafik itu orang yang tidak berkesesuaian tidak sama lahir dan batinnya Bertentangan Ini pengertian secara bahasa mengenai nifak atau sifat nifak Nah munafik ini adalah orang yang melakukan perbuatan nifak Perbuatan yang bertentangan antara lahir dan batinnya Dalam istilah agama kita munafik ini adalah seseorang yang menampakkan kebaikan Menampakkan keindahan, ketaatan atau kebaikan keislamannya Tetapi di dalam batinnya, di dalam hatinya bertentangan sekali Mengingkarinya atau melawan Allah SWT Mengingkarinya Jadi munafik ini lebih disebutkan dalam Al-Quran Lebih jahat dibanding orang kafir Ya kenapa? Karena kalau orang kafir dia nampak permusuhannya terhadap kita Meskipun dia kafir ataupun dia tidak menyukai Dia jelas nampak Tapi kalau orang munafik dia ada di tengah-tengah orang Islam Tapi dia memusuhi, membuat tipu daya atau makar Seperti itu Jadi ini adalah makna dari munafik Sebagai orang Allah SWT berfirman Dalam kitabnya yang mulia Audzubillahimasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Di dalam surat At-Taubah Yaitu ayat 67 Yang berbunyi Innal munafikina humul fasikun Sungguhnya orang-orang munafik itu adalah Orang-orang yang fasik Jadi munafik ini sangat berbahaya sekali Dan munafik ini ulama mengkategorikannya masuk dalam penyakit hati Karena nifak bisa disebut dengan al-kazbu Dia berbohong, berdusta Di depannya dia baik Menampakkan kebaikan, menampakkan keislaman Di dalamnya dia mengingkari Jadi ini harus kita waspadai ya Apakah hati kita sudah betul-betul ikhlas Melakukan amal ibadah Melakukan ketaatan kepada Allah SWT Atau karena terpaksa Atau karena ria Atau karena ingin dilihat orang Seperti itu Tapi hati kita menolak mengingkarinya Enggan seperti itu Ini adalah salah satu dari ciri-ciri orang munafik Yang akan nanti kita bahas Jadi selanjutnya Kak Fahmi Mengenai orang-orang munafik ini Ibnu Kasir dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Quran Al-Azim Mengatakan bahwa munafik ini Menampakkan sesuatu ketaatan atau kebaikan Dan di dalamnya mengingkari Allah SWT Dalam kitabnya juga Imam Ibnu Kasir mengatakan Mengusir dari perkataan Ibnu Jurej Bahwasannya Orang-orang munafik ini Atau sifat munafik ini Dia terbagi menjadi dua bagian Dua macam Pertama yaitu Munafik dalam iktikodi Dalam keyakinan Jadi munafik ini ada yang munafik dalam Iktikod, kepercayaan, keyakinan Yang kedua adalah Munafik dalam amali Dalam perbuatan Munafik dalam iktikod, dalam keyakinan Ini disebut dengan munafik akbar Yang besar Yang paling ngeri Seperti itu Yang kedua ada munafik namanya Munafik amali Munafik dalam amal saja Tetapi batinnya tidak Dia tetap meyakini Mengimani Allah SWT Tapi perbuatannya ada Yang melakukan kemunafikan Nah ini munafik yang disebut dengan Munafik as-asgor yang kecil Atau sogir atau kecil Seperti itu Jadi ini adalah pembagian dari munafik Nah bagaimana munafik iktikodi dan munafik Sohir atau isgor ini Munafik iktikodi ini Sangat berbahaya sekali Kenapa? Karena dia Betul-betul dia tidak Mengimani Allah SWT Dalam batinnya Dalam hatinya Tetapi di zohirnya Dia menunjukkan ke keislamannya Seperti itu Oke baik Ustazah Itu dia secara singkat tentunya Untuk tema kita hari ini Nanti kita akan lanjutkan kembali Untuk penyampaian dari Ustazah Dan juga langsung masuk ke yang namanya Pertanyaan dari Ibu-ibu Majelis Talim Peruntira Surabaya Tapi kita akan jadi iklan terlebih dahulu Pemirsa tetap bersama kami Di Mutiara Kalbu TV Hari Benggol Terima kasih